Intro Kita berjumpa lagi hari ini dengan kemurahan Tuhan yang besar Sudara saya ingin menyelesaikan tentang doa Bapak kami Dikatakan untuk seri selanjutnya Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selamala manyah Perlu kita ketahui ketika kita berdoa Kita perlu memohon kepada Tuhan supaya menjagai kita Ketika kita memikirkan Tuhan jagai aku daripada pencobaan Jagai aku daripada si jahat Karena kita tahu disini dituliskan Lepaskan kami dari yang jahat Taukah sudah apa yang jahat? Jebaan-jebaan itu jahat Godaan-godaan itu jahat Sudaraku Keinginan-keinginan yang merangsang Uh yang di luar kehendaklah Betapa banyak hal yang jahat Ketika kita memohon Kita harus sadar bahwa Dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa Di bumi dan kemuliaannya itu Sampai selama-lamanya Berarti iman kita nyantau kepada Dia Kita mempercayanya bahwa Dia bisa meluputkan kita dari yang jahat Dari keinginan-keinginan jahat Dari perkara-perkara jahat Dari pikiran-pikiran jahat Dari perkataan-perkataan kotor dan niat hati yang jahat Wow, saudara Kita doa Bapak kami saja Saya tahu bisa satu jam lebih loh ini Ketika kita mengurekannya Sebenarnya orang Kristen Tidak menikmati hal ini Kalau saudara bingung Tidak bisa berdoa Ucapkan doa Bapak kami ini Secara perlahan Mulai pikirkan Mulai renungkan Lepaskan aku daripada yang jahat Dan jangan membawa kami dalam mencoba Berarti kita membutuhkan Tuhan Untuk menjagai kita Untuk menaungi kita Bahkan membawa kita Melindungi kita Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan Percobaan-pencobaan itu adalah timbulnya dari diri sendiri Kalau ujian Berasal dari Tuhan Nah saudara, mari Saya ingin mengajak saudara Untuk mempraktekkan doa Bapak kami ini Coba Nikmati Karena kadang seringkali kita tidak sadar Bahwa keinginan-keinginan kita itu jahat loh saudara Kita ingin yang lebih banyak lagi Padahal kita tidak memikirkan orang lain Jahat itu Tuhan tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri Tuhan selalu memikirkan orang lain Apa yang ada pada kita Apa yang Tuhan percayakan Benarkah itu kita pergunakan Untuk kemuliaan sama Tuhan Katakan disini Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena keinginan-keinginan daging itu jahat saudara Saya tahu Kita tuh pengennya Berdoa sedikit Merenungkan firman Tuhan sedikit Kuasanya banyak Berkatnya banyak Jahat itu hati kayak gitu Sudara aku Coba Kita kadang-kadang senang Karena Kesaingan bisnis kita Dia hancur Bukannya hati itu jahat Betapa liciknya hati Dikatakan kita biar miah Siapa yang dapat Memeriksanya Hanya Tuhan yang bisa Yuk hari ini Di sesi terakhir doa Bapak kami Saya percaya Kita berdoa dengan kepercayaan Karena Dia lah yang mempunyai segala kuasa Segala kemuliaan Sampai Selama Manya Tidak terbatas waktu Hanya Yesus yang mempunyai Yuk kita melakukannya Dan saya yakin Imanmu diperkuat Imanmu dibangkitkan Karena Tuhan menjaminnya Bapak terima kasih Pengertian Di dalam doa yang kau ajarkan Sungguh-sungguh mendalam bagi hidup kami Dan ini mengubahkan pola pikir kami Mengubahkan hidup kami Mengubahkan niat hati kami Bahkan menyucikan hati kami Sehingga hidup kami benar-benar diberkati oleh Tuhan Hamba percaya Setiap kami mendengar Akan diubahkan Ketika kami melakukannya Dalam nama Yesus Kami terima kuasa Dari doa Bapak kami Mulai hari ini Sampai Engkau datang Yang kedua kalinya menjemput kami Amen Sampai ketemu Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!